Halo, selamat siang teman-teman semuanya Sekarang ini lagi di Korea Selatan Posisinya di Yoido atau depan Yok Yoinaru Nah ini namanya sungai apa? Sama teman-temanku yang cakep-cakep Dan jomblo-jomblo Jombloan Aduh, cakep-cakep banget nih, ini yang cewek juga Lu cakepnya Lu lesbian Jadi berasa kenetan, kenetan dewasa banget Mau ngomong tua kan gak enak Jadi aku ngerasanya udah dewasa banget bareng adek-adek Aku ketua gengnya Si adik nomor satu paling tua, aku nomor dua Kemasuku Kelasani masih sedang kakak, kakak kedua apa ketiga? Kakak pertama Kakak pertama Udah dong Kamu merah-merah, kenapa? Kedinginan Oh gitu, bukan karena kedinginan Ini Tapi emang kalau kedinginan sih ini merah ya? Kayak abis ditapuk gitu Iya emang Iya, kita lagi mau ke.. Eh, ngomong-ngomong kita mau kemana ini? Yoinaru Yoinaru ngapain? Lihat Sakura Kita mau foto-foto Mau fotoin Adit Oh iya mau fotoin Adit Kali ini tukang fotonya mau kita fotoin Udah gak tua ya? Iya, emang udah tua Udah tua Asa dua, asa dua Dan orang yang banyak ingin Pusisi titik Itu pada jalan semua Halo Halo Selamat siang Selamat siang Kita sekarang lagi ada di mana ini? Di Yoyinaru Yoyinaru Station Exit 2 Exit 2 Yoyinaru Station Ini gak jauh dari Seoul Kita tadi dari line apa? Warna umum gitu ya Dari Yongsan pokoknya Pokoknya langsung ada tulisan Yoyinaru 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 Kita langsung exit Ini exitnya pas di exit 2 Udah banyak banget kerumulan orang Ini posisinya ada di bisa disebut Hanggang ya Sungai Hanggang yang terkenal Sungai Hang Ada tempat-tempat buat nongkrong Dan yang pasti seru Karena ada festival bunga Satura Senang banget Gaya seharini dong Gaya bunga Jadi festivalnya itu mulai apa nih? Minggu ini sama minggu besok Dua minggu besok Biasanya sih dua minggu Setelah itu bunganya udah mulai Udah mulai rotong, bubur Terus berubah jadi daun Jadi ini momennya pas banget Kalau temen-temen jalan-jalan di Korea Jangan lupa matir Lagi pekaran-pekaran gak? Iya Selain ikan di sini ada di mana lagi? Di Yoyido Ah, di Yoyido juga ada Itu sama aja ramenya Di Yoyido sama Yoyinaru juga Depannya Hanggang juga Itu sama-sama rame juga Iya, terus Tapi ya makhluk ya Orangnya rame banget Mau foto juga desak-desak kan? Nanti kalau udah sampai di depan Hanggang Kita lanjutin lagi Iya, kita nanti ikutin terus ya Perjangan kita aman Kalau udah weekend Hari Sabtu atau malam minggu Itu banyak banget pasangan muda-mudi Yang lagi ngumpul di sini dan nyewa tenda Buat nanti ini juga ya pasangan muda-mudi Itu juga ada pasangan muda-muda Pemuda di sana Teman-teman bisa lihat nih backgroundnya Orang pada sekedar selfie, nongkrong Atau nyewa-nyewa tenda Seperti itu tuh Tuh nyewa-nyewa tenda Karena disana itu ada Sungai Han Yang fenomenal itu di Korea Selatan Sungai Han Ini tamannya Pas di depan Yuenaru Yuenaru Station Jadi nanti ketika keluar Teman-teman udah kelihatan orang-orang punya tenda-tenda Ini mulai pada musim semi Musim panas itu banyak banget disini Udah Nih Apalagi pas view-nya Lagi festival bunga sakura Lagi mekar-mekarnya Jadi orangnya tumpah ruah nih Ini liburan ala Korea Selatan Liburannya seperti ini Tuh Lihat-lihat Ada tenda-tendanya Itu banyak banget Itu tendanya bisa beli Ada yang jual Bisa juga cuma sewa Jadi teman-teman bisa melihat suasananya kayak orang camping gitu Rame banget Ini luasnya entah ada berapa hektare Jadi pasti saya akan ajak teman-teman mengelilinginnya Ini sampai malam Kadang juga sampai pagi mereka Tendah Tidur disini Kita lagi rompongan disini Tapi kita cuma mau cari-cari spot buat foto doang kok Kita gak nyawa tenda sih jalan terus Dan ini kebetulan tiba-tiba dingin I'm here And I'm okay Tuh Depan banyak Oh jadi ini memanjakan mata kita Untuk melihat pemandangan yang indah-indah Mata kita tadi manjakan dengan suasana yang sangat romantis Wow indah banget Selamat menikmati Ya HO 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 ROHO HO 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 selamat menikmati saya gak tau kita jalan saya gak tau perjalanan kita akan kapan berakhirnya jadi view nya di belakang ada couple yang lagi pacaran jadi saya agak sedikit baper ini mau malam minggu saya mau misah dari mereka daripada saya baperan anginnya kenceng banget dan dingin banget tiba-tiba senem banget wanginya kenceng banget lumayan kenceng dan aduh kita kebanyakan jalan deh kalau disini liburannya itu sehat banget kalau orang korea seneng banget jalan kaki dimana-mana jalan-jalan gak tau tujuannya kemana oh ternyata luas banget ada sampe daerah sana saya belum pernah nih sampe ke ujung sana kira-kira ada apa apakah tetep ada bunga sakura atau bunga yang lain setiap terus udah hari ini anginnya kenceng banget anginnya tuh kenceng banget karena ini pas memasuki musim semi di korea tapi musimnya sangat pas buat jalan-jalan dan turis kalau mau datang ke korea itu tepat banget musimnya karena lagi ada bunga sakura karena lagi ada bunga sakura karena lagi ada bunga sakura ini cuma mau malam niguan di bunga sakura rame-nya pake banget dengan kumpah ruas tapi bunganya sedikit banyak kan orang ya daripada bunganya ada bunganya lebih baik tengah yang selesai 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 selesai